Halo semuanya, balik lagi dengan gue Pocopowo dalam game Forza Horizon 3 Kali ini teman-teman, gue lagi memakai mobil namanya BMW yang baru gue dapet kemarin Yaitu BMW M3 1997, ini tahun 1997 teman-teman Dan ini sebenarnya mobil khusus drift teman-teman ya, kalau menurut gue Nah, tapi disini gue mau bawa mobil ini untuk race di namanya sprint Cross City Sprint Dan ya, kita bakal coba kemampuan mobil ini teman-teman ya Teman-teman, ini adalah gue belum kasih desain apa-apa untuk mobil BMW-nya Jadi masih polosan doang dengan warna silver, silver stone kayaknya Dan gue pake velgnya itu warnanya hijau teman-teman Nah, gue rada-rada, oh anjir-anjir ada kecelakaan Ya, memang disini gue agak kebingungan kalau misalkan warnanya itu adalah silver stone ya Mobil gue juga di dunia asli gue memakai Honda Civic 2009 Warnanya itu silver stone juga Dan velgnya itu warnanya hitam Dan gue kayaknya pengen nge-chat velg gue Entah itu warnanya hijau atau yang lain ya Menurut kalian gimana? Kalau warna hijau ini bagus nggak? Kayak gini nih Oke, gak pake lama langsung aja di depan ini Ada race-nya, kita lanjutkan race-nya Oke guys, kita mulai aja sprintnya Dan disini gue memakai BMW-nya Masih settingan drift teman-teman ya Nah, mudah-mudahan ini bisa gue untuk mengenangkan race ini Dan sebenernya mobil-mobilnya sudah Oh, wow Di depan itu tadi ada mobil apa itu? Kayak mobil rally teman-teman Yaudah, kalau gitu teman-teman Nggak pake lama langsung aja start race even Oke, here we go Go! Oke Di depan gue ada Avatarnya si Allison Wow, oke That's it, that's it Minggir kalian semua Waduh Sudah kayak bomb-bomb car guys Nah, seperti biasa kalau misalnya Gue pake RW-nya Dia pasti itu mobilnya itu sering oversteer teman-teman Jadi emang Nah, kalau misalnya itu gue Beloknya itu harus namanya Kayak Ya, begitu deh Heh Ini emang agak-agak ribet ya kan Gue penyuka AWD teman-teman Tetapi untuk kalau misalnya gue ngedrift Emang gue lebih suka RWD Karena gampang banget untuk Hilang Hilang gripnya teman-teman ya Ketika udah top speed Nah, memang harus Jadi harus pelan-pelan banget Ya Oke Dan ini juga Larinya gak begitu kenceng BMW ini ya Dari 0 ke 100 nya itu lumayan lama Ini minggir dong Udah tau Woy Baik-baik lo Mau mobil tua anjir Oke Samping gue Mercy nih teman-teman Oh, tuh, tuh, tuh Santai, 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 santai Iya Mampu ku juara terakhir anjir Woy Wah, ini curang-curang banget Minggir dong Wah, licik anjir Lu, lu kalau sekongkolan Gak usah disini anjir Oke Orang terakhir Oke Jangan lupa subscribe channel ini Oke, sepertinya gue gak mahir dengan RWD teman-teman Dan ini harus namanya gue upgrade teman-teman ya Oke, gak apa-apa Ini juara posisi 12 Dan ini kalah teman-teman Kalau gitu, habis ini gue bakal upgrade mobil gue Sekalian gue kasih tau cara upgrade-upgrade dari Forza Horizon ini Oke, juara 11 Dan saat ketinggalan sekali teman-teman ya Oke Kita bakal rubah mesin dari BMW M3197 ini Jadi AWD teman-teman Yap, oke Dapet yang bagus dong, please 100 ribu Oh, yeah 100 ribu coy Oke, kita upgrade teman-teman Ini enter Dan ya Ini bisa dirubah-rubah teman-teman ya Dari RWD jadi AWD atau gak AWD jadi namanya AWD jadi RWD ya Disini tinggal ke custom karena gue ini nge-modif sendiri teman-teman Nah, disini conversion kita ganti aja Drive train swap Ini gue jadiin namanya AWD teman-teman Tapi disini speednya kurang tapi akselerasinya nambah teman-teman ya Launchnya juga nambah Nah ini Dan kita cobain Ini gue tambahin lagi deh Ini gue coba naik Oh Gak bisa Coba kalau misalnya gue gak pake wing Oh, wingnya ternyata Malah bikin bagus ya Coba platform manhandlingnya Gue ganti Ini udah bener Kita naikin dulu Oh, sepertinya ini udah ada paling bagus Untuk statusnya Dan apakah ini memang Udah paling bagus segini teman-teman ya RWD-nya ya Eh, AWD-nya, sorry Intake-nya bisa diganti juga Full system diganti Initial next house Piston-nya ganti juga Oh, udah Udah semuanya ini teman-teman Kalau gitu kita install setup Dan ya Memakan duit 8.000 CR teman-teman Oke, kalau gitu Sekarang gue akan coba untuk namanya 48 lagi Di tempat yang tadi Di sini And let's go Dan ini lebih stabil teman-teman ya Launchnya kenceng Tapi memang speednya ini Tidak begitu cepat teman-teman Nah, iya Minggir Oke, kita hampir sampai lagi disitu Dan penasaran sama dalemnya Ini sepertinya Seperti ini teman-teman Dalemnya Dalemnya masih kayak BMW-BMW kuno ya kan Emang karena ini BMW kuno Oke, et, 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 nabrak, 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 nabrak Exhibition Dan kita cobain yang ini Kita pakai lagi mobil BMW-nya teman-teman ya Dan bener-bener ini Gue bisa memenangkan race ini teman-teman Oke Overall, gue pakai mobil ini Ini enak banget buat ngedrift Bener-bener enak buat ngedrift Tapi ini buat Buat kebut-kebutan kayaknya kurang banget teman-teman ya Oke Let's go start race event And let's go Ancap gas gun Oke Itu di depan mau ada veneno ya Itu veneno atau bukan itu? Hah? Itu kenceng banget nger Oh, gawat sekali ini mobilnya Malah gak bisa belok teman-teman Sudah dikonversi Bukannya ini malah jadi gak bisa belok Minggir nger Minggir dong Puset deh Galak-galak amat ini ya Tapi enak ya Kalau AWD ini Mobil gue lebih stabil banget Ya kayak RWD tadi Oke Belok ke depan Yup Dan ini emang Penuh dengan belokan teman-teman Tetapi enaknya untungnya ini AWD-nya launch-nya tinggi Jadi Untuk ketika dari 0 ke 100-nya ini Sangatlah cepat ya teman-teman ya Jadi pas lagi posisi mobil gue berhenti Nambah cepat Jadi pas baru ngegas itu cepat banget teman-teman Oke Oksi Tinggal si Oksi lawan SW Minggir kalian Ya Seperti ini veneno Bener Sorry bro Saya balap dulu Oke posisi pertama gue teman-teman Aduh Gua salah Gua salah Gua salah Cari wine lu Eh Damn Ayo 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 Oh my god Beloknya susah banget teman-teman Dan heal tracknya ngeselin banget sih emang ya Belokannya tuh Belokan-belokan tajam semua Dan Ini ya Apakah ini belokan terakhir Sebenernya tidak Ya betul ini belokan terakhir teman-teman Oke Apakah bisa mengejar namanya Lamborghini di depan Ayo cheat Ayo cheat Balap cheat Bisa 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 Ini udah emang kalah ya Gua di 914 dan S2 nya itu 964 Walaupun sama S2 nya tetapi Lebih besar dari Veneno nya teman-teman Dan gua kalah dan Ada di posisi 2 Tapi Lumayan daripada yang tadi sebelumnya Sebelum gua modif ke RWD Itu Lebih stabil teman-teman ya Oh my god Gokil Nah teman-teman Itu kalian bisa lihat Perbedaan RWD sama AWD Di game Forza Horizon 3 ini ya Mungkin itu aja Perbedaan dari AWD sama RWD Dari BMW ini Overall gua memakai BMW Tahun 97 ini Kalau gak salah bener Coba gua liat Ya BMW M31997 ini Sepertinya gua bakal bikin mobil ini Cukup untuk ngedrift doang Bukan untuk mobil Balap-balapan teman-teman ya Tetap mobil balapan gua itu Adalah Lamborghini Aventador Dan juga Bugatti Veyron yang kemarin Nah Kalau gitu teman-teman Kasih tau gua Di next video Kalian mau liat Forza Horizon 3 ini Gua ngapain Apakah ngedrift Apakah top speedan Sama teman gua Kalian tulis aja di komen Dan Ya Gua tunggu komen kalian So thanks for watching Gua pa-pa-pa-pa Kita tos dulu kayak biasa Bye-bye Bye